Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod busit terbaru di tahun 2024 ini nah tentunya teman-teman sudah banyak yang tahu ya untuk mod yang kita review yaitu adalah mod majadede nah untuk mod ini itu terdapat pembaruan tanaman jadi pembaruannya itu sudah mau ini ya sudah setup yang terbaru jadi lebih enak lebih gerakannya tuh sama dengan traffic ya kecepatannya Hai Nah untuk saya sendiri itu terdapat tiga sasis yaitu sasis Mercy 1623 lalu ada Hino AK8 lalu ada juga Hino AK2 40 ya atau yang terbaru nah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru diri saya Oke langsung mengajak kita review ya untuk unitnya ini untuk untuk masalah harga itu nanti saya ini ya apa sebutkan yang setelah review jadi untuk unitnya seperti ini teman-teman tuh cakep ya ini untuk livery bagong bus tentrom kalisari itu bisa ya jadi cakep ini menggunakan mesin ya Mercy ya saya menggunakan Marsi 1623 jadi lebih cakep ya untuk unitnya seperti ini tuh keren banget apalagi menggunakan mesin depan jarang-jarangnya ASK FM itu mengeluarkan 3D yang mesin depannya jadi untuk unitnya seperti ini kita review untuk perlampuannya dua ya ini untuk lampu depannya sudah menyala ya dan ini untuk lampu send kanan dan ini lampu send kirinya ya sudah menyala untuk lampu dekatnya seperti ini tuh cakep ya untuk lampu interiornya juga cukup simpel dan ini dia lampu jauhnya sudah menyala Hai tuh sudah menyala dengan baik ya Hai lalu untuk bukan pinunya disini menggunakan swing ya untuk depan lampu maupun belakangnya jadi sama seperti di aslinya yang seperti ini ya tuh cakep banget dan ini dia untuk bagian belakangnya kita mundur dulu ya kita kita ingin dulu kebalikan nah ini dia untuk lampu remnya sudah dan ini dia lampu mundurnya sudah menyala ya dengan baik dan ini dia lampu send-nya pokoknya kalau dari ASK FM ini ini modnya tidak ini ya jarang sekali adanya bak karena sebelum rilis itu pastinya melalui proses QC atau quality control terus untuk wipernya kita lupa tadi belum ravi ya ini dia untuk wipernya sudah bergerak dengan baik ya tuh ini 3D dan sudah nampak pada kaca juga untuk wipernya disini hanya di bagian bawah aja karena kalau atas itu kacanya enggak selebar yang ada di bawah ya untuk interiornya seperti apa sih Nah kita sudah review untuk interiornya ya untuk interiornya seperti ini tuh tentunya sudah fresh dan ini menggunakan model yang terbaru ya settingannya juga jadi lebih cakep untuk settingannya ini apa ya menurut saya pas ya karena settingannya hampir mirip dengan yang jadbus 2 kemarin ya siang skania maupun Mercy itu settingannya paling pas untuk traffic yang ada di busit ini ya ketika teman-teman menggunakan ini ya speed traffic yang standar Maliho itu enak banget teman-teman lalu untuk animasinya pertama itu adalah animasi untuk lampunya ya jadi lampunya itu bisa untuk running sand kalau di aslinya ya namun kalau di busit ini kan belum support ya jadi seperti itu pertama running sand kedua adalah bagasi dan ketiga adalah kap mesin nah kapasinnya ini 3D ya tuh jadi menggunakan model 3D yang sama seperti bis aslinya tuh Hai cakep loh ini untuk mesinnya karena jarang-jarang ya motel itu membuat yang mesin depan 3D seperti ini ya Hai tuh ada radiatornya dan ada kipasnya temen-temen jadi lebih detail ya tuh bisa teman-teman lihat ada yang yang berputar gitu ya Oh ya untuk masalah harga ini harganya yaitu 50k untuk satu sasis nah sasisnya itu nanti terdapat beberapa varian ya ada varian yang standar dan juga yang full variasi Nah untuk yang yang standarnya seperti ini yang kita review dan untuk yang full variasi tentunya nanti ada winglet terus ada strobo dan lain sebagainya gitu ya Halo untuk Hai ini kan ada tiga sasis khusus yang sudah subscribe ke channel ini nanti bakalan ada kortingan yaitu harganya menjadi 100k itu dapat tiga sasis dan teman-teman teman-teman sudah join ke grup member maupun grup ini ya grup apa dari mod ini pokoknya itu nanti jadi itu merupakan awal yang baik untuk teman-teman ini ya order mod mod yang sel gitu ya jadi misal Bang gimana sih cara belinya nah teman-teman tinggal langsung aja untuk klik link yang ada di bawah itu ada halaman Facebook dari ACFam nanti teman-teman tinggal bilang saja min saya pengen Bali mod Max HDD saya sudah subscribe di channelnya Mas Febri nanti teman-teman tinggal screenshot bukti sudah subscribe nya gitu ya nanti bisa langsung dilayani oleh adminnya gitu ya misal teman-teman pastikan untuk identitasnya itu sudah lengkap terus juga teman-teman wajib untuk amanah ya karena nanti untuk unitnya ini langsung rilis dan teman-teman jadi Insya Allah tidak akan nunggu-nunggu lagi ya dan tentunya ini sudah menggunakan settingan yang terbaru kalau yang kemarin itu kan variannya masih ini ya masih prasmanan Nah kalau ini itu sudah full pack dan jadi ada pekpekannya sehingga jauh lebih worth it karena teman-teman itu mendapatkan unit kemudian banyak gitu untuk settingannya seperti ini untuk triangle nya juga lumayan kecilnya tidak seperti jet boost 5 karena mod ini tuh ringan banget jadi buat teman-teman yang memiliki HP RAM 4 atau RAM 6 itu aman teman-teman atau RAM 3 itu biasanya bisa tuh enak banget ya untuk settingannya juga suspensinya ini mantap teman-teman tuh cakep dan kita coba tuh ketika ada mancet ini cup mesinnya kita buka gini wajib tidak cakep ya apalagi nanti bisa dibuat livery bagong bus pariwisata yang menggunakan mesin depan itu juga banyak teman-teman jadi teman-teman enggak usah khawatir itu pokoknya sambil nunggu Skylender itu untuk rilis bisa tuh mencoba untuk cukup terjangkau begitu ya apalagi buat teman-teman yang sebelumnya itu belum pernah order nah kali ini bisa untuk order aja pokoknya khusus yang sudah subscribe bahkan saya itu untuk mendapatkan diskon ketika teman-teman take all sasis jadi yang tadinya Rp150.000 menjadi Rp100.000 saja nggak murah gimana coba kalian dapat tiga sasis untuk sasis yang ini no 240 dan juga hidung akar 8 nanti reviewnya ini di habis video ini biar apa ya film reviewnya itu teman-teman menjadi puas gitu ya misal pengen beli satuan teman-teman tinggal pilih yang mana dulu gitu karena kan kalau kita itu langsung tiga tiganya kan durasinya enggak mungkin untuk panjang panjang karena saya sendiri itu kalau review mod itu biasanya suka yang detail misal ada kekurangan misal dari mod si a itu ada kekurangan bagian lampu itu pasti saya jelaskan untuk bagian lampunya atau ada saran yang lain itu pasti saya sampaikan melalui video jadi enggak apa ya setelahnya itu kalau ada bug ya tetap bug gitu ya saya enggak bilang itu bagus gitu jadi buat apa ya istilahnya itu biar lebih bagus-bagus lagi gitu untuk matematik jadi yang beli itu tidak akan koki ini juga panjang karena menggunakan versi komersi itu panjang ya semoga saja itu ASKFM mengeluarkan ini ya Discovery SR3 yang mesin depan itu kayaknya cakep ya pakai bus STC sekarang kan STC kebanyakan yang ini ya mesin depan untuk yang segmen bis atapnya itu kayaknya juga cakep karena kalau STC kan bisa cakep ya untuk segi pelayanan terus segi armada juga yang terbalik Oke kita akan berhenti di sini aja sekaligus untuk mengakhiri pada video percumaan kali ini dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir dan mungkin yang pengen order silahkan untuk menghubungi dari admin ASKFM Oke cukup sekian video yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhir kata saya beri syabdian channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamu'zikman 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 Terima kasih.